Nah guys, hari ini saya akan masak ikan kering dan juga berbagai jenis sayuran ya Saya akan masak menjadi gula yang super enak Nah, bagaimana kakak saran seterusnya? Nonton video ini hingga selesai Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya, Zazali Nah, kali ini saya akan masak Ini adalah ikan kering Ataupun ikan laut yang sudah dikeringkan Ada juga sayur berbagai jenis ya Ada 6 atau 7 jenis sayur ya Dan semuanya saya akan masukkan satu kuali ini ya Jadi mulai nanyi dalam kuali Ada jahe merah dan juga kunyit Bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuah, serai Dan juga ini ada daun salam Dan juga daun kunyit ya Dan semua bahan-bahan saya sudah masukkan ya Dan sekarang saya akan peras santan kelapa Nah, seperti biasa ya Saya menggunakan santan segar Yang saya parut sendiri ya Seperti nanti tadi dan juga Sekarang saya akan peras Oke guys, santan sudah siap-siap peras Dan sekarang saya akan hidupkan api kompor ya Dan kita akan tunggu beberapa menit Sehingga nantinya mendidih ya Kita akan masukkan bahan-bahan yang saya sudah sediakan sebentar tadi Oke Oh ya guys, yang saya gunakan sekarang adalah Ikan-ikan yang sudah dikeringkan Ataupun ikan asin Ada juga yang bilang ya Ikan laut gering Tapi kalau di tempat saya Namanya adalah lawak tukai Seperti itu sebutannya ya Nah, sekarang sudah mulai mendidih ya Saya mulai masukkan Ini yang pertama adalah Daun singkong Ataupun pucu ubi ya Kalau bahasa warannya Nah, seperti ini Karena ini Saya tidak rebus terlebih dahulu ya Dan mungkin Anda yang suka direbus terlebih dahulu Sebelum dimasak gulai Itu pun boleh juga ya Untuk menghemat waktu Supaya cepat matang Cepat masak Dan seterusnya Saya akan masukkan juga bahan-bahan lain ya Tunggu sebentar dulu Sedikit layu Karena saya gunakan Santan Ataupun kuahnya ya Tidak Terlalu banyak Jadi Cukup-cukup Terendam saja ya Dan bahan-bahan yang saya gunakan Sekarang ya Memang penuh dengan Sayur mayur Ataupun sayur-sayuran Nah, sekarang saya masukkan Ikan Yang saya bilang tadi ya Ikan kering Ataupun ikan laut kering ya Nah, seperti ini Setelah ini ya Saya akan masukkan Antara lain Sayur-sayur Seperti di awal Saya sudah masukkan Daun singkong Kemudian juga ada Terong ungu Yang saya potong-potong ya Kebetulan itu hari saya beli terong ya Belum lagi habis Jadi saya akan habiskan Untuk hari ini Dan juga Ada tahu yang sebelumnya Tadi ya Saya sudah goreng Sebentar Dan ini yang saya masukkan Sekarang adalah Kobis Ataupun Lobak kol ya Saya juga masukkan Sedikit Dan saya sendiri Seperti biasa Memang sangat suka Sayur-sayuran Jadi Setiap masakan saya Jarang Yang tidak Ada sayur Nah, mungkin itu adalah Salah satu ciri khas ya Karena saya Memang pencinta Sayur-sayuran Nah, ini adalah Terong ungu yang saya Maksud tadi ya Terong ungu Yang sebelumnya juga Sudah Pernah Saya videokan ya Di video lain Nah, juga Saya masukkan Ini adalah Petola Kalau tempat saya Namanya Petola ya Dan juga Tahu yang Saya sudah Goreng Sebentar tadi ya Saya masukkan Sekali semua Dan kelihatan Sangat-sangat Penuh ya Kita tunggu sebentar Sehingga nanti Kesemua bahan itu Semakin menyusut ya Karena Semakin Masak Semakin panas Dia akan menyusutkan Sayur-sayuran Seperti ini Kita tunggu sebentar Oke guys Untuk petola ini ya Saya jarang sekali ya Masak gulai Gak tahu juga ya Tapi biasanya Petola ini Saya sering Masak Seperti Rebus Biasa ya Biasanya Ada juga Saya masak Bersama Seperti Bihun Ataupun lain-lain ya Dan nanti Saya akan coba ya Masak Tumis Petola Dengan Bihun Nanti ya Nah, seperti ini ya Sekarang sudah Kelihatan Sudah semakin Menyusut ya Dan kuahnya Semakin kelihatan Karena ini Sudah semakin Panas Dan sayur-mayurnya Juga Sudah Semakin layu ya Jadi semakin Menyusut Dan semakin kelihatan Tapi ikannya tidak kelihatan ya Karena ikan adalah bagian bawah yang saya letakkan tadi Dan sudah pun tenggelam ya Nanti saya akan Tarik ke permukaan Oke, saya akan terus kacau ya Seperti biasa ya Jangan biarkan Mendidih Ataupun Berkepul-kepul Bulat-bulat ya Karena itu akan membuat Gulai kita Tidak enak ya Dan aromanya juga Berbeda ya Nah, seperti ini Dan ini juga sangat cocok ya Kalau kita masukkan Seperti udang Ataupun Ikan-ikan segar Ikan air tawar ya Ini adalah Sangat-sangat Sesuai Tapi apapun jenisnya ya Seperti yang Saya bilang di awal ya Saya sering menggunakan Sayur Dan sayur ini Boleh Dicampur dengan Berbagai jenis Lauk lainnya Semuanya masuk ya Oke guys Kelihatan ya Kuah gulai kita pun Sudah semakin jelas ya Semakin menyusut Dan Nah, seperti ini ya Dan kelihatan juga Sudah berubah warna Dan ini ya Boleh kita masukkan Garam dan juga Sedikit agin moto ya Nah, seperti Kelihatan ini ya Dan ini Sayur-mayur Seperti ini ya Juga boleh dicampurkan Dengan sayur-sayur Yang lain Yang mungkin Anda suka Seperti Jantung pisang Itu pun boleh juga Dimasukkan ya Ataupun kacang Seperti kacang panjang Dan juga Sayur kangkung Juga boleh Disini Dimasukkan ya Itu adalah Jenis-jenis sayur Yang boleh Disamakan Seperti ini Oke Sekarang Saya akan masukkan Sedikit garam ya Dan juga sedikit Ajin moto Nah, seperti biasa ya Bagi yang ingin Sedikit masin Boleh dilebihkan Bagi yang tidak suka Masin Ataupun asin ya Boleh dikurangkan Dan begitu juga Dengan cabai Dan seperti Saya ceritakan juga ya Di setiap video saya Dan semua bahan-bahan Yang saya gunakan Tidak ada ukuran Tersendiri Takaran sendiri Dan saya menggunakan Hanyalah kira-kira Ataupun ikut Selera saya ya Dan mungkin Bagi anda yang Seleranya berbeda Boleh Takarannya ditukar Seperti yang saya bilang tadi ya Pengen pedas Boleh ditambah sedikit Cabai Boleh juga Dimasukkan Cabai rawit Ditaburi yang Ataupun juga Boleh Dengan bahan-bahan lain Yang Anda Suka Yang tidak ada di saya Yang anda suka Boleh dimasukkan Dan ini tidak akan Mempengaruhi Masakan Kita Oke Semua bahan-bahan Saya sudah masukkan ya Dan Saya akan tunggu sebentar Kemudian Kita boleh tutup Api kompor ya Dan artinya Kita sudah Cukup Sudah selesai masak Dan Di akhir video Saya akan Sud sedikit ya Cuplikan video Ketika Saya Makan Nah guys Ini adalah penampakan Cuplikan sedikit saja ya Video ketika Saya Saya Makan Mencoba Masakan Yang saya Masak Sebentar Tadi Oke Terima kasih Anda yang sudah Bergabung Dengan saya Dan jika Anda suka Silahkan subscribe Like Comment Dan juga Share Dan Sekali lagi ya Terima kasih Dan jumpa lagi Di video-video Seterusnya Boleh komen di bawah ya Mungkin ada usulan Ataupun Kritikan Yang berguna Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih